Intro Sahabat Aswajah Rahimahkumullah Saat ini saya sedang memegang kitab Matan Khari Datul Bahiyah Kitab karya Ahmad Ibn Muhammad Ad-Dardir Kitab ini juga tidak asing Bagi kita umat Islam di Indonesia Terutama para santri yang belajar di pondok-pondok pesantren Dalam kitab ini diterangkan bahwa Allah SWT Ada tanpa tempat dan ada tanpa arah Beliau mengatakan Allah SWT yang diantara namanya adalah Al-Jalil, Al-Jamil, Al-Wali, Al-Bahir, Al-Quddus Itu munazzahun disucikan Dari Al-Hulul berada pada tempat Wal-Jihadi dan berada pada arah Walid-Tisali dan menempel atau bersambung dengan sesuatu Walim-Fisali dan berpisah dari sesuatu Ini sangat jelas Bahwa Allah SWT itu ada tanpa tempat dan tanpa arah Tidak di bumi, tidak di langit, tidak berada di tempat manapun Dan Allah ada tanpa arah Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang Allah ada tanpa tempat, tanpa arah Barakallahu fikum Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih